Halo semua teman-teman pengguna Aural Digital, terima kasih telah membeli atau menggunakan produk Aural Digital dan makasih banyak, ini sudah hampir ratusan pengguna dan hampir mencapai ribuan audio yang sudah ditransit oleh teman-teman semua semoga Aural Digital dapat membantu bisnis teman-teman, memberikan informasi atau adikasi yang baik kepada subscribernya, kepada masyarakat yang lain dan sehingga dengan Aural Digital makin baju usahanya teman-teman yang bisa menawarkan bisnisnya dan juga merubah translate dari tech menjadi suara tanpa biaya mahal oke, update kali ini adalah saya sudah menambahkan preview sebelum teman-teman men-translate teks atau kata-kata untuk merubah menjadi suara seperti teman-teman yang sudah tahu bahwa ada dua sistem yang digunakan Aural Digital yaitu pertama sistem kuota yaitu karakter dan subscribe time atau waktu subscribe nah, untuk yang waktu subscribe sebenarnya saya fleksibel banget ya kan kalau biasa teman-teman beli itu sekitar 3 bulanan untuk Rp150.000 tapi saya sangat fleksibel sekali di masa PPKM ini buat teman-teman kalau misalkan karakternya kuotanya tidak kepakai apakah hangus atau tidak, tidak akan hangus kemudian ketika saya jarang gunakan tapi ini habis mas, subscribe-nya nanti akan saya perpanjang gratis karena ini sedang apa, kita sama-sama melewati mas-masing sulit ini dan semoga dengan adanya Aural Digital teman-teman dapat tersampaikan bisnisnya usahanya menjadi lebih maju lagi oke, jadi sistem kuota yang dipakai sekarang ada karakter nah, kita akan lihat tampilan baru Aural Digital ini kita lihat salah satu, punya saya lah ya salah satu speech listnya saya nah, kalau teman-teman lihat disini ada preview tampilan preview, jadi biasanya kan ini tidak ada kemudian ini baru seminggu atau dua minggu sebelumnya saya sudah tambahkan preview baru jadi teman-teman, kalau transfer kan otomatis terpotong ya nanti karakter teman-teman disini jadi sebaiknya di preview dulu bagus atau enggak, perlu titik atau enggak perlu sepati atau enggak atau perlu enter atau enggak, dan sebagainya jadi bisa dirubah-rubah misalkan teman-teman mau rubah ganti-ganti piece-nya kedua, kita lihat misalkan contohnya seperti ini terus mengganti nama misalkan dari IU sorry, kita pilih BIMO kita cek misalkan dengan tampilan ini disporanya seperti apa metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi dalam ceramahnya guru dapat menggunakan alat bantu alat peraga seperti gambar, peta, benda, barang tiruan, dan lain-lain nah itu menggunakan BIMO sekarang kita ubah menjadi menggunakan Chandra kita lihat misalkan disini kita rendahkan suaranya piece-nya ini juga mungkin kita default kita lihat lagi ini ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi dalam ceramahnya guru dapat menggunakan alat bantu alat peraga seperti gambar, peta, benda, barang tiruan, dan lain-lain nah kemudian di translate nah ketika translate ini kan sisa kuota yang teman-teman miliki ketika translate ini ada pilihan gini apakah kamu akan menggunakan kuota 272 sisa kuota kamu menjadi sekian lanjutkan nah kalau gimana saya mengetahui sisa kuotanya atau karakter yang saya gunakan 272 oke jadi teman-teman bisa menggunakan word microsoft word untuk mengetahui berapa jumlah karakter yang digunakan pada saat akan merubah text menjadi suara ini misalkan seperti ini jadi teman-teman lari ke review tab review kemudian disini ada tulisan 123 atau nanti kalau di cover dia akan lihat word count jadi ketika teman-teman klik word count dia akan muncul tuh katanya 37 karakternya tanpa spasi 236 nah ini karakter dengan spasi 272 jadi ini nanti yang akan digunakan untuk men-translate dari text media suara sekitar 272 karakter sehingga nanti akan berkurang karakternya nah seperti itu teman-teman jadi murni dihitung juga spasi, titik, dan sebagainya jadi pada sebelumnya preview ini tidak ada nambah disini saya tambahkan sehingga memungkinkan teman-teman juga untuk berhati apa mencoba-coba dulu sebelum memang kuotanya dikurang dan sebagainya itu untuk mengantisipasi teman-teman apa ya kesalahan merubah text atau ada tipu dan sebagainya itu teman-teman update terbaru saya sudah menambahkan preview dan silakan nanti teman-teman coba dan jika ada masa jangan sungkan untuk jumpri saya di facebook messenger sampai ketemu lagi di update-an selanjutnya sampai ketemu lagi di update-an selanjutnya